Berikutnya, saudara, demi bisa membantu korban bencana banjir di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang superhero, pahlawan, dengan kostum Spider-Man datang ke tengah-tengah warga untuk membantu membersihkan sisa lumpur bekas banjir dan juga menghibur anak-anak. Sejumlah wilayah di Sukoharjo, Jawa Tengah, sempat dilanda banjir hingga ketinggian 2,5 meter. Namun banjir mulai surut secara berangsur-angsur. Meski begitu, warga belum bisa menempati rumah mereka lantaran masih tertutup dengan lumpur. Untuk mempercepat pembersihan, warga dibantu petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, ada sosok superhero yang hadir di tengah masyarakat, yakni sosok sukarelawan yang berkostum Spider-Man. Ia ikut membersihkan lumpur agar akses jalan di permukiman tidak licit. Aksi pertolongan layaknya superhero ini dilakukan untuk membantu sesama agar bisa meringankan sedikit masalah yang dihadapi para korban banjir. Karena kita pakai kostum superhero itu niatnya trauma healing atau memberi kebahagiaan, keceriaan anak, di sekitar masjid masih banyak kotoran, kita ikut bantulah untuk memberi semangat warga. Dan juga dilanjutkan setelah membersihkan lumpur di jalanan, kita tungengin, kita kasih kebahagiaan, keceriaan, kita kasih snack, dan kita kasih susu, kita kasih minuman untuk vitamin dan membuat mereka biar tidak trauma. Dan kita kasih penyuluhan kesehatan supaya adik-adik kalau masih ada air tergenang jangan nyemplung. Karena di situ mungkin ada air kencing tikus, mungkin ada bakteri. Selain aksi bersih-bersih lumpur, sang Spiderman pun menghibur anak-anak korban banjir agar tidak larut dalam kesedihan. Selain dihibur dengan dongek, anak-anak diberikan bingkisan berupa susu, vitamin, dan makanan ringan, serta diberikan Al-Quran. Anak-anak juga diberi pemahaman tentang air banjir yang bisa menimbulkan sejumlah penyakit, dan cara mengatasinya dengan mencuci tangan hingga kaki.